Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel Tiara Nah di video kali ini Aku mau masak menu sederhana Menunya itu Ada ikan teri, tempe Dan daun nobi Disini aku pakai tempenya Ini ya 2 Ini 1 bungkusnya itu 3000 Terus 1 ikatnya Daun nobi itu Aku belinya 2,5 Terus ikan terinya ini Setengah on ya Tapi nanti aku pakai satu genggam Dan disitu ada baking soda Ini dia Aku taruh baking soda Saat merebus daun nobi Kenapa aku kasih baking soda Dan aku tambahin garam ya Jangan lupa kasih garam Karena baking sodanya ini Untuk melembutkan si daun nobi Dan juga Untuk tetap tahan Dia hijau gitu ya Karena kalau gak kasih itu nanti Dia agak-agak keras Terus kalau kasih baking soda ini Dia cepat lembut ya mam Jadi cepat lembut Cepat masak Jadi pun kita irit gasnya Alhamdulillah Sekitar 1 sendok makan Cukup ya Kita kasih baking sodanya Dan ini dia Rebusan daun nobi Itu tetap hijau ya Dan airnya pun tetap hijau Tetap cantik Jadi masaknya itu sebentar Jadi kalau sudah mateng Jangan lupa matikan kompornya Nah ini dia Hasilnya ya Dia tetap hijau Dan selanjutnya Ini aku mau Potong timpennya ya mam Semuanya Aku bingung ya Sebenarnya ini Aku mau bikin video youtube Ini aku panggilnya Mam bunda Atau apa ya Kasih komen ya Di bawah ya teman-teman semua Yang akrabnya itu apa ya Teman-teman Soalnya kadang aku bingung Mau manggilnya apa Disini banyak mama Banyak bunda Banyak umi Banyak lah pokoknya ya Semuanya ya Pokoknya aku Berterima kasih Kepada kalian yang sudah Klik dan nonton video aku Semoga bermanfaat Ambil saja yang baiknya Dan buang yang buruknya Teman-teman Gak ada ria Gak ada pamer Disini biasa aja Kita masih pemula Masih belajar Dan semoga Yang nonton video aku Bisa sukses Dan Kita sehat selalu Tentunya ya mam Dan disini aku Masak tempenya dulu ya Goreng tempenya Sampai dia berubah Menjadi kekuningan ya Dan ini dia hasilnya Sudah jadi kekuningan ya mam Teman-teman semua Aku jadi bingung ya Pokoknya yang nonton video aku Aku berterima kasih Dan yang belum bergabung Silahkan bergabung Di channel aku Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Tentunya ya Dan selanjutnya itu Aku goreng Ikan terinya ya mam Ikan terinya ini Aku gak tau ya Lupa ya Ikan teri bedan Atau ikan teri apa ya Pokoknya sesuai Selera masing-masing Kalau mau Ikan asin Juga boleh Tapi disini Kami lebih suka Itu ikan teri ya Suka nyetok aja Gitu Di rumah Dan ini Menunya cocok Untuk kita Masak Di akhir bulan Sesuai dengan Budgetnya Dan murah Irit juga ya Teman-teman semua Karena kita tau juga Harga tempe itu Pasti murah Daun nubi juga Pasti murah ya Terus ikan terinya Beli aja setengah on Tapi setengah onnya Itu kita masak Kita ambil Bagi dua Kita ambil Sedenggam aja Untuk dimasak Kayak aku Seperti ini Sedenggam aja Dan selesai Ikan terinya Ini tempennya Tadi agak banyak ya Jadi ini tempennya Itu aku goreng Yang kedua kalinya Untuk campuran Ikan terinya Ya mam Selanjutnya Di dalam Kuali yang sama Minyak yang sama juga Ini sambal merahnya Ini Aku gak ada videonya Ya mam Soalnya ini Aku sudah Nyetok di kulkas Sambal merahnya Itu Bumbu dasar merahnya Itu Bawang merah Bawang putih Terus cabai merah Ya mam Sesuai selera Masing-masing Mau cabainya Banyak atau enggak Cuman ini Aku Bumbu dasar merahnya Itu Sudah mau habis Inilah yang terakhir Soalnya Kemungkinan Abis ini Aku mau belanja Untuk nyetok Di kulkas Karena stok Makan kami Sudah habis Dan disini Aku kalau nyambal Ya mam Gak pernah kasih penyedap Aku cuma Kasih garam Dan gula Aja Simple-simple Aja ya mam Kalau sudah mateng Sudah wangi Sudah selesai Kita campur Semua Sampai rata Sampai merata Dia inilah dia hasilnya Alhamdulillah Ini anak-anak suka banget Juga suami suka Kalau enggak ada tempe Boleh dicampur Dengan tahu ya mam Atau juga dikasih Telur bulat-bulat Juga boleh ya Dicampur Sama ikan teri Sesuai selera masing-masing Alhamdulillah Inilah menu Akhir bulan kita Nah ini dia Rebusan danubi Masih tetap hijau Masih tetap lembut Cantik Terima kasih ya Yang sudah nonton video aku Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum